Apa pandangan Ustadz tentang pelajaran tasawuf dan tarikat? Karena masih banyak masyarakat yang mengatakan ajaran tasawuf ikut sesat Dan tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad SAW Orang yang ikut tarikat, sebelum berzikir, disuruh mandi tawbat Adakah dalam hadis tentang mandi tawbat? Aduh Kalau ada orang silap salah berbuat dosa Kemudian ini mandi Orang yang sebelum mengambil zikir tahlil Maka ini ditalkinkan oleh guru Adakah Nabi mentalkinkan zikir kepada sahabat? Aduh Nabi menyeru sahabat menutup pintu supaya tidak timbul fitnah Sebab didangah oleh orang kafir musyrik Yahudi Bani Israel Maka kata Nabi Aku talinkan la ilaha illallah Maka guru mentalkinkan kepada murid la ilaha illallah Kebetulan guru yang mentalkinkan namanya Imam Abdul Asan Ash-Shazili Maka nama tarikatnya Shaziliya Kebetulan yang mentalkinkan Nama gurunya Imam Baha'uddin Naqsa Bandi Maka nama tarikatnya Naqsa Bandi Kebetulan nama guru yang mentalkinkan Namanya Ahmad Rifai Maka tarikatnya Rifai Ulama gadang awak di bumi Minangkabau Antaranya adalah Inyak Jaho Inyak Candong Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Mereka mendirikan perti Persatuan Tarbiah Islamia Ada triloginya Akidahnya Ash'ari Fikihnya Shafi'i Tasawufnya Naqsa Bandi Maka disabi Nya Naqsa Bandi Khalidi Maka ada nama Khalidi di dalam Sebab ada ulama besar di kota Makkah Namanya Diyakuddin Khalid Diyakuddin Khalid Khalid itulah Nika disabi dengan Khalidi Imam Diyakuddin Khalid Ikau punya murid Salah satu murid datang dari Asia Tenggara Namanya Syekh Ismail Al-Minkabawi Simabur Syekh Ismail ikau lah membawa Tarikat Naqsa Bandi Ke Kepulauan Riau Itu maka Sultan-Sultan Riau Lingga Bertarekat Lalu kemudian Syekh Ismail ikau punya murid Namanya Syekh Ismail punya murid Namanya Syekh Mahmudin Delhi Itulah yang menyebarkan tarikat ke Delhi Sumatera Utara Syekh Mahmudin Delhi Punya murid lagi Namanya Syekh Abdurrahman Syekh Abdurrahman Tanjung Alay Kabupaten Kampar Syekh Abdurrahman Tanjung Alay Kau punya murid lagi Namanya Syekh Ja'par Pulau Godang Syekh Ja'par Pulau Godang Punya anak Namanya Buya Somat Ambo mengambil zikir itu dari Buya Somat Sampai kepada Jadi Kalau mau ikut bertarekat Maka gurunya Mesti sholat Mesti zikir Mengajak awak kepada Allah Ada pun Mursid Yang mengaku Buya Tidak sholat Ambo sholat Di Sidratul Muntaha Tapi Buya kami Masih sholat Itu Kaji-kaji kulit kitab syariatnya Ambo lah putuhi ma'rifat Itu namanya Wali setan Al-haqiqatu bila syariatin batilah Hakikat tanpa syariat batil Wa syariatu bila haqiqatin atilah Syariat tanpa hakikat sia-sia Tak bermakna Oleh sebab itu Maka Kalau ingin ambil zikir Tengok mursidnya siapa Apakah sesuai dengan syariat Tapi Mursid ambo ku hebat Buya Nyeterbang di atas awan Berarti Superman Iza ra'aitar rajul Kalau kau tengok ada orang Ya tiru fil hawa Terbang di atas awan Ya msi'alal ma' Berjalan di atas air La taltar Jangan tertipu Karena setan pun bisa melakukan itu Tapi pandanglah bagaimana Inyo menjalankan syariat Mengikut Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Begitu penjelasan ulama-ulama awan Maka ada tiga trilogi Akidahnya as'ari Fikihnya syafi'i Tasawufnya Junid al-Baghdadi Abu Hamid al-Ghazali Tasawuf sunni Bukan falsafi Tasawuf yang mengamalkan Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pertanyaan terakhir Mohon beri kami ijazah Ijazah apa? Awak kalau mengajakan kitab Mengajakan hadis Mengajakan zikir Itu mako Ado ijazah Nam paling tinggi namanya Sama mandanga dari guru Lalu kemudian setelah itu Kiro'ah Guru membaco Awak mandanga Lalu kemudian ada namanya Memunawalah Memagi kitab Awak tarimu Iko diantara Salah satu dari enam Tahammul wal-adak Ado namanya Ijazah Ajazdukum jami'a Marwiati Wa muhadarati Aku ijazahkan Sadonan salamu Iko Ambo ajakan Ceramah-ceramah Ambo Hadis-hadis Izikir-zikir Mudah-mudahan Pemampaan Untuk awak Dunia akhirat Jawabnya Ambo ulang sekali lagi Ajazdukum jami'a Marwiati Wa muhadarati Wa muallafati Ambo ijazahkan Sadonan salamu Ceramah-ceramah Kitab-kitab Buku-buku Tausiah-tausiah Zikir-zikir Hadis-hadis Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk awak Dunia akhirat Amin